Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tabalong menggelar rapat evaluasi penggunaan dana belanja tidak terduga tahun 2020. Tahun ini Kabupaten Tabalong menyiapkan dana sebesar Rp71,5 miliar untuk anggaran belanja tidak terduga yang diampu sejumlah SKPD Pemkap Tabalong. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong, Abdul Muttalib Sanghaji. Ia menyampaikan tujuan rapat evaluasi ini untuk mengetahui serapan dan pertanggung jawaban setiap instansi pengguna dana BTT. Ia berharap SKPD yang mendapat alokasi dana BTT dapat merealisasikan anggaran secara efektif sehingga nihil pengembalian. Kepala Bidang Akutansi BPKAD Tabalong, Rijal Halimi mengatakan, rapat belanja tidak terduga ini merupakan yang kali kedua dilakukan dari 26 tahap pencairan dana. Untuk itu, pihaknya bersama BPBD Tabalong mengevaluasi progres pertanggung jawaban instansi yang menggunakan dana BTT. Ini sebenarnya merupakan rapat koordinasi yang kedua dan merupakan bagian dari pengandalian kita terhadap penggunaan dana BTT. Agar kita bisa mengukur kinerja dari masing-masing SKPD pengampu yang menggunakan dana BTT, kita bisa melihat bagaimana target SPG yang akan mereka sampaikan ke kita. Sangat berharap bahwa kepada semua SKPD pengampu yang menggunakan dana BTT, agar SPG dana BTT ini dapat segera diselesaikan dan dilaksanakan sebaik mungkin, sepertip mungkin, sehingga kami dari sisi verifikasi itu dapat dengan mudah melakukan verifikasi, kemudian kita juga dapat sesegeranya merapikan administrasi untuk SPG-SPG dana BTT ini. Jadi memang kami berharap sangat berharap bahwa agar SPG yang ada di SKPD ini bisa segera disampaikan ke BPBD, dan BPBD bisa segera menyelesaikan administrasi SPG mereka ke BPKAD. Untuk dana saat ini, yang bisa dinihilkan sampai tahap 5, dana yang kembali di akhir tahun ini sebesar 4,9 miliar rupiah. Rijal meyakini jumlah ini akan terus bertambah seiring banyaknya surat pertanggung jawaban yang masuk di bulan November, karena sebagian besar dana masih dalam proses pelaporan. Norman Shah, TV Tabalong, melaporkan.